Pedagang bermobil di Gianyar sangat merasakan dampak dari kenaikan harga BBM. Hal ini karena setiap harinya ia harus berkeliling berjualan dan menjajakan telur dari desa ke desa. Terlebih yang dijual berupa telur ayam. Hal ini semakin membuat pedagang merintih bahkan merugi. Selain harga telur yang sudah mahal ditambah dengan tingginya biaya transport, kini pedagang kehabisan modal. Sementara konsumennya pun kini mulai selektif untuk berbelanja telur. Hal ini akibat terpengaruh berbagai faktor, dari sebelumnya kebutuhan telur dua kerat per hari, kini malah hanya menyediakan setengah kerat untuk digunakan menu berjualan nasi. Di jalan saja, walaupun untungnya bagaimana? Malah berkurang sekarang karena bahan. Nah susah, karena harga jualan juga susah. Bahan baku mesti beli juga. Kalau dulu beli dua kerat sekarang? Baik konsumen dan pedagang berharap pemerintah memberikan solusi terkait semakin sulitnya ekonomi saat ini. Terima kasih telah menonton!